Intro Inilah video amatir saat mengevakuasi seorang warga yang tertimbun longsoran di bagian dapur sebuah rumah di desa Kedodong Kidul, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Sejumlah warga berupaya membersihkan puing-puing runtuhan tanah yang menimbun warga tersebut. Peristiwa longsor ini berawal dari hujan deras yang terjadi selama seharian penuh sehingga mengakibatkan tebing setinggi 4 meter longsor dan menimpa bangunan dapur dan kamar. Akibat peristiwa tersebut, satu orang yang berada di dalam rumah tertimbun. Warga yang mengetahui peristiwa tersebut langsung berupaya mengevakuasi korban. Ini kebrung, saya tarik ke belakang ya, nggak ada kelihatan. Sementara sejumlah warga dengan dibantu petugas kepolisian, BPBD, mengevakuasi puing-puing runtuhan tanah yang menimpa bangunan rumah. Setelah kami asesmen penyebab longsor ini disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi dan cukup lama. Dari sore hingga pagi belum selesai gitu. Dan kontur tanah juga tinggi. Dan kita melihat di cek lokasi bahwa kontur tanahnya di samping rumah ini, di belakang rumah ini terlalu curam dan terlalu tinggi. Mungkin karena curah hujan yang cukup besar jadi tidak kuat untuk menahan beban tanah. Sementara itu beruntung dalam peristiwa tersebut tak memakan korban jiwa. Hanya saja korban yang diketahui bernama Suratmi mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat.